Tribuners minuman ST menjadi salah satu minuman menyegarkan yang mudah untuk ditemukan, dan satu diantaranya ada di Jalan Medan Satria, Pondok Ungu, Kota Bekasi, Tribuners. Namun ST di sini berbeda dengan ST pada umumnya, di mana ST di sini dibuat dengan cara dikobok atau diaduk dengan gayung dan baskom berwadah ember atau tong. Lantas bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Yolanda Putri Dewanti dari Warta Kota. Silahkan rekan Yolanda. Baik Ariska dan Tribuners, memang terdapat jajanan ST yang unik dan digemari warga, yakni dengan merek barunya Kang Apiti atau yang memang sudah dikenal dengan Eskobok. Eskobok ini berlokasi di Jalan Medan Satria, Pondok Ungu, Kota Bekasi, tepatnya berada di samping SMK Mandiri. Eskobok ini disuguhkan dengan tampilan sederhana di pinggir jalan, dinamakan Eskobok karena proses pembuatannya seperti dikobok, alias diaduk dengan gayung dan baskom berwadahkan ember ataupun tong. Lantaran namanya Eskobok, banyak yang beranggapan bahwa pembuatan ST tersebut tidak higienis. Namun sebenarnya itulah hanya sekedar nama saja dari pembeli, dan pembuatannya pun tetap higienis. Aan Yuningsi selaku generasi kedua usaha tersebut menyebut bahwa usaha eskobok ini sebenarnya sudah dijual sejak 1975, saat itu sang ayah lah yang berjualan. Eskobok ini juga sudah mulai dibuka pada pukul 7 hingga 10 malam, dan dalam sehari usaha Aan dapat menghabiskan 12 balok es batu, bahkan bisa lebih. Tak hanya sendiri, dalam satu sif, Aan turut ditemani sang suami, yakni Gugun, dan saudara sepupunya, yaitu Andri. Ketiganya sangat cekatan dalam melayani pembeli. Ada pun satu plastik es teh, kobok dibanderol dengan harga Rp2.000 sampai Rp3.000 saja. Namun apabila pembeli ingin membeli lebih, bisa langsung membawa wadah pribadi untuk membeli es ini dengan harga berapapun. Aan juga mengaku bersyukur bahwa usahanya ini mulai dikenal banyak orang dan menjadi viral. Omset penjualan eskobok ini juga bisa mencapai nominal hingga puluhan, ratusan ribu hingga puluhan juta dalam sebulan. Perempuan asal Garut ini juga menjelaskan pembeli yang datang berasal dari semua kalangan, mulai dari anak-anak, kemaja, dan juga dewasa. Begitu, Ariska.